Masak ayam semur Untuk bahan bumbunya merica setengah sendok makan 1 butir kemiri, jahe, buah pala, 1 Setengah buah tomat, cabai merah, 3 siung bawang putih, 4 siung bawang merah Untuk tomatnya ini dirajang aja ya, gak usah dihaluskan Tambahkan gak sedikit garam, biar gampang haluskannya ya Selesai ngulek bumbunya, langsung aja masak Panaskan kurang lebih 3 sendok makan minyak ya Tumis bumbunya Ini tambahkan rempah kering, kapulaga, cengkeh, kayu manis, bunga lawang Tambahkan juga daun salam, daun jeruk Tumis bumbunya nanti sampai matang dan tanah Baru itu masukkan ayamnya Bumbu sama ayamnya udah tercampur merata Baru itu masukkan kurang lebih 2 sendok makan kecap manis Kaldu bubuk secukupnya aja, sesuai selera 2 sendok makan kurang lebih gula merah Gak usah pakai garam lagi ya, karena tadi ngulek bumbunya udah pakai garam Nah baru itu tambahkan 1 gelas air aduk-aduk Masak nanti sampai kuahnya itu agak menyusut ya Jangan lupa sekali-sekali diaduk-aduk ya Biar bawahnya itu gak gosong Nah seperti ini, ini kuahnya udah menyusut Tinggal nyemuk-nyemuk aja ya Semur ayamnya udah matang Jangan lupa koreksi rasa ya Kalau rasanya udah pas Terakhir baru tambahkan irisan daun bawang Aduk-aduk lagi sampai nanti daun bawangnya itu layu dan berubah warna ya Terima kasih telah menonton! 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 panas sampai dia berwarna agak kuning kecoklatan nah udahnya baru itu tumis bumbunya tambahkan daun salam, daun jeruk daun kunyit, seri tumis bumbunya nanti sampai matang dan tanah ya sampai aroma harumnya keluar baru itu tambahkan air untuk kuahnya nanti tambahkan juga kaldu bubuk garam, disini aku gak pakai gula kalau teman-teman ingin menambahkan gula silahkan aduk-aduk, masak sampai nanti kuahnya mendidih, baru masukkan sayurannya ditutup ya biar lebih cepat empuknya sayurannya nah kalau sayurannya udah empuk, baru masukkan tahu telur puyuh tambahkan santan ya kalau banyaknya santan, sesuaikan aja dengan selera, disini aku pakai kurang lebih satu bungkus yang ukuran 6,5 mili santan instan ya nah aduk-aduk lagi sampai nanti kuahnya itu mendidih sempurna kembali kuahnya udah mendidih sempurna jangan lupa koreksi rasa ya nah alhamdulillah ini masakan kuah santan pedasnya udah mateng ya, siap untuk disajikan masak tumis pedas kangkung agar warnanya tetap hijau cantik ala-ala ibu ku zaman dulu untuk bumbu yang dihaluskan 3 siung bawang putih 3 siung bawang merah cabai rawit merah 1 petak kecil tempe ulek bumbunya tidak usah terlalu halus ya agak-agak kasar seperti ini aja nah lanjut masak panaskan minyak kurang lebih 3 sendok makan tumis bumbunya masak ini menggunakan api besar ya teman-teman nah tumis bumbunya sampai mateng dan tanah ya sampai aroma-harumnya keluar udah itu baru memasukkan perencanya disini aku pakai udang basah masak lagi sampai udangnya itu berubah warna tambahkan sedikit air ya untuk menyatukan rasa masakannya nanti baru itu tambahkan kaldu bubuk garam secukupnya sesuai selera aja aduk-aduk sampai nanti kuahnya itu benar-benar mendidih sempurna dan panas ya baru masukkan kangkungnya nah kalau kangkung udah masuk baru itu balik-balik sambil ditekan-tekan kangkungnya ya biar dia tekena minyak panas sama wajan yang panas jadi dia hasil kangkungnya hijau cantik ya nah oseng-oseng sebentar aja sambil ditekan-tekan seperti ini sampai nanti kangkungnya itu berubah warna dan layu ya nah kalau kangkungnya udah matang merata dan berubah warna semua ya seperti ini ini kangkungnya udah matang terakhir jangan lupa koreksi rasa rasanya udah pas nah ini tumis pedes kangkungnya tetap hijau cantik ya ala-ala ibu kujaman dulu